KOMISI 4 DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam membuat regulasi terhadap pembebasan kawasan hutan, khususnya untuk kegiatan perkebunan, pertambangan maupun untuk pemanfaatan hutan lainnya. Anggota Komisi 4 DPR RI Alin Mus mengatakan, banyaknya kegiatan pembukaan lahan dan alih fungsi hutan secara masif, hal ini berdampak kejadian bencana banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu di daerah. Alin menesak pemerintah untuk melihat rencana tata ruang wilayah di setiap daerah sebelum mengeluarkan perizinan untuk kegiatan kehutanan, agar kelestarian hutan tetap terjaga. Jangan kita menyalahkan fenomena alam, tapi ini adalah langkah-langkah kita yang harus diperbaiki. Mungkin saja 15-20 tahun sebelumnya ada izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat dan daerah, yang tidak melihat bagaimana nanti dampak dan efeknya bagi alam, bagi daerah tertentu, makanya terjadinya longsor. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI lainnya Daniel Johan mengatakan adanya kerusakan hutan yang berakibat terjadinya bencana banjir dan longsor di sejumlah daerah, yang diakibatkan oleh penambangan liar dan alih fungsi hutan secara masif. Ya karena di lapangan yang terlihat itu kerusakan cukup masif terjadi ya. Seperti di Kalimantan Selatan, sudah berkurang 34 persen lebih, 600 ribu hektare lebih. Nah, bagaimana tidak terjadi banjir? Kalau daya serap terhadap hujan saja sudah hilang 600 ribu hektare. Mario Hasiholan dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan.